Sampai jumpa di video selanjutnya Kepulisan Resort Kota Besar Bandung Meringkus 7 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan sabu Yang kerap beraksi meresahkan masyarakat Kota Bandung Penangkapan para tersangka tersebut dari hasil penyelidikan Satuan Resersi Narkoba Polresta Bes Bandung Dalam penangkapan awal, 2 orang tersangka berinsial YA dan WS Kedapatan membawa narkoba jenis ganja Kemudian dari 2 pelaku tersebut dikembangkan kembali Dan mendapatkan 5 tersangka baru Serta barang bukti narkotika jenis sabu dan pohon ganja Di antara kelima tersangka, polisi mengamankan senjata api rakitan Dan air sopkan yang digunakan untuk menjaga diri Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti Berupa 2 pucuk senjata api rakitan jenis FN Browing dan air sopkan Beserta magazen dan 2 butir peluru Sabu seberat 2,42 gram Ganja kering dengan berat bruto 370,94 gram 4 batang pohon ganja dalam 2 pot Serta 6 buah handphone Menurut Kapol Restabes Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurnajaya Saat ini para pelaku dalam proses pemeriksaan penyidik Satuan Reserse Narkoba, Porestabes Kota Bandung Seminggu yang lalu, jadi tim dari Reserse Narkoba, Porestabes Bandung Melakukan penyidikkan dan menghasilkan menangkap 2 orang pelaku Dengan inisial DA dan WS dengan membawa ganja Kemudian dari 2 pelaku ini dikembangkan lagi Sehingga mendapat 5 pelaku dan mendapatkan sabu-sabu Kemudian ganja, pohon ganja Dan diantara mereka, 5 orang tersebut Kedapatan juga terdapat membawa senjata api, rakitan Dan senjata air sopkan Oleh karena kita tangkap semuanya Ketujuh pelaku ini dan kita proses Dalam hal-hal ini dikembangkan Untuk selanjutnya sekarang Dalam proses pemeriksaan dari penyidik Satuan Reserse Narkoba, Porestabes Bandung Atas perbuatannya kini para pelaku Dijerat pasal tentang narkotika Serta pasal undang-undang darurat Tentang larangan kepemilikan senjata api legal Dan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara Yohana Koneawan, Bandung TV